Pertama Arhan ramai diisukan ke klub Syria Lazio, akibat ulah jurnalis Italia, Jerry Mancini. Usai membuat heboh karena tweet pertamanya tentang Arhan, ia kembali membuat tweet baru yang menunjukkan dirinya sangat ngotot ingin Arhan betulan diboyong oleh Lazio. Awalnya, pada 2 Februari, Mancini mengunggah video gol Ciamik Pratama Arhan dari luar kota penalti ke Gawang Malaysia di Piala FF 2020. Dari situ rumor merebak, Arhan kian dikait-kaitkan dengan Lazio, teranyar pada Jumat 4 Februari 2022. Mancini kembali mengunggah video yang sama, kali ini jurnalis yang juga offense berat Lazio itu menekankan bahwa Arhan adalah opsi murah meriah buat biocanelisti. Agenda Pratama Arhan, saya baru saja dimulai. Jika Fedat Muriki diberi kesempatan dengan Lazio, nah, Arhan seharusnya punya kesempatan itu. Tulisnya, dia tidak akan menghabiskan biaya hampir 20 juta euro. Lazio membutuhkan back kiri dan akan menjadi upgrade. Biaya rendah, imbalan tinggi, gaslah, ayo. Pemicu rumor ini juga adalah faktor kekecewaan Mayusiro Zeri, menurut laporan 2, Mazigiro. Sari kecewa karena Lazio tak mendatangkan back sayap dan gelandang tengah di bursa transfer Januari. Padahal mereka kehilangan Fedat Muriki yang pergi ke Real Muraka di hari-hari terakhir bursa transfer. Nilai pasar Arhan sendiri di transfer market adalah sebesar 325 euro, atau dengan kata lain, itu senilai 5, miliar rupiah. Untuk rumor pertama Arhan, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Lazio. Tambah lagi, rumor Arhan ke Lazio pun telah dibantah si OPSI Semarang, Nyoyok Sukawi. Rumor itu, banyak orang bikin rumor yang tidak jelas. Belum ada klub yang melakukan perjalanan dan perjanjian terkait peratama Arhan sampai saat ini. Ucap Yoyok kepada Kumparan. Sikap kami sudah sampaikan dari awal, kalau ada tawaran atau kesempatan untuk main di Korea Selatan, Jepang, dan Eropa, pasti kami lepas tergantung anaknya mau apa tidak main di sana. Tandas Yoyok Terima kasih telah menonton!